oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel babi kembar ini babi mau bongkar legendaris ya legendaris penghancur jembatan dulu iklannya speeder mx ini motornya motocope ini motor siapa nisan ini mau ganti kom setir ya temen-temen ini lagi dibongkar sama temen-temen lagi proses membongkaran jadi kita bongkar bagian yang depan aja bagian sini lepas ban Nah setelah itu kita copot bagian stangnya Oke temen-temen kita lihat dulu prosesnya itu nggak usah dibuka leh Oke kita training dulu anak-anak baru ya temen-temen ya ini biar pinter siapa tuh lulusan jadi membobol motor nih cuman hahaha ini masih lepas kita main lepas ini aja ini leh 10 leh 10 leh 10 leh 10 leh 10 leh 10 leh ini kamera ini ini kamera ini maka nanti cuci motor ya hahaha masih muda takur muda takur itu temen-temen ya kalau nyuci motornya harus pakai steam ya ini udah seabad nggak dicuci ya ya oh dua abad ya dua abad nggak dicuci ya temen-temen ini motor capek ini yang selalu nemenin papi kemana-mana ini tiap-tiap hari tiap sore pulang pergi cari ringgit hahaha lagi mumpung lagi nggak ada kerjaan kita suruh service motornya temen-temen ya oke ini dia cara bukanya kita kemudian kita lepas soket lampunya temen-temen setelah itu kita lepas bagian lepas langsung ini aja leh bannya dilepas oke kita lepas dulu bagian ban supaya nanti enak jungkitnya oke oke yang kayu aja yang kayu ini lagi proses pelepasan ban kemudian nanti kita lepas baut 14 nya ya ini proses penggantian kom setir kom setirnya udah nggak enak temen-temen ya udah agak keras jadi beloknya serasa mau jatuh hai hai guys enggak rasa buyu enggak rasa buyu enggak rasa buyu enggak rasa buyu jadi mas ini 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 training dulu biar bisa biar pintar nanti pulang-pulang dari dealer kan bisa ganti kom setir motor ya temen-temen ya lupanya lupanya biarin biar ini biar nggak konyol enggak bisa apa-apa nanti katanya oke oke kita tunggu prosesnya temen-temen ya oke ini oke guys udah lepas oke guys udah lepas oke ya di kepadanya udah lepas temen-temen ya nanti kita kita lepas bagian oke pegangnya oke caranya le enggak kan bisa disendirikan oke temen-temen kita lepas semurnya dua ya ada dua emur ada dua emur kita lepas dua emurnya kemudian plat bearingnya kemudian kita turunkan ini ya supreme biar ini kita lepas dari sini bisa nah ini bearing lamanya temen-temen ya tapi pake yang paper bearing sekarang kita ganti yang pake yang murah-murah aja dulu model bol kita pakai gagawa yang agak terjangkau susah modelnya tether bearing Oke, kita copot ya Fiction ganti-ganti Sudah lepas Oke, sudah lepas temen ya Sudah lepas, nanti tinggal kita Apa namanya Tinggal kita ganti dengan yang baru Sahabat, kita lepas bagian bearing ini dulu ya Oke, ini bearingnya sudah kita lepas Jadi kita pasang bearing yang baru Oke, penampakannya seperti ini temen-temen ya Nah, yang bagian Bagian ini Ini bagian bawah temen-temen ya Ini ada perbedaan 2 Di yang mangkok sama yang Kones Nah, kalau yang mangkok itu Posisinya biasanya ditempel di bagian motor Kalau yang ini Ya, ini kan seperti ini Nah, ini posisinya di bagian sini temen-temen Kita pasang ya Oke, kita gunakan pipa yang lentur Atau pipa yang lembut ya Ini pipa lembut Kalau buat ngepres ini Masih enak ya Masih bagus Masih bagus Oke Tidak nempel Sudah bagus ya temen ya Sudah nempel ya Di bagian bawah Kelilingnya sudah bagus Kemudian kita Bukan bearingnya Kita beri pelumas Atau beli gemuk atau gris Stempet Jangan terlalu banyak Nanti luber Yang penting ada Buat pelumasnya aja Oke setelah itu kita pasang Nah disini ada bagian yang Cembung ya Ini posisinya Cembung Dia tinggi ya Kesini berarti dia pemasangan Seperti ini Oke Kemudian kita pasang Bagian yang Kones ini ya Nah Ini kan seperti ini temen-temen ya Ini bagian Atas Ya Ini bagian bawah Di bagian bawah Buka yang ini Seding-temen selamat menikmati 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 selamat menikmati